Hai assalamualaikum nah di video kali ini saya akan memberikan contoh tutorial cara penggunaan TS atau pengukuran menggunakan TS Gowin seri TKS 202 nah di video ini saya akan menunjukkan cara pengukuran sudut seperti digital teodolit lainnya cuman sistemnya direkam itu ya pertama di sini ada penggerak halus vertikal dan ini penguncinya ini penggerak halusnya ini juga ada pengunci dan penggerak halus horizontal sini aja ada penjelas benang dan juga lensa ya penjelas lensa jadi untuk Gowin 202 ini untuk transfer datanya masih menggunakan USB yaitu disini nah oke ya kita langsung aja pertama pastikan untuk nifonya udah centering ya nifo tabungnya kita pastikan dulu sama nifo ininya nifo utamanya nah kalau sudah oke sudah centering dari tanah ini kita ukur tinggi alatnya nah sebagai contoh disini saya akan menggunakan tinggi alat misalnya satu meter setengah gitu ya kemudian langsung aja kita nyalakan nah ini dia tampilan fan nya kemudian pertama langkah pertama kita membuat job dulu ya dengan cara masuk ke menu pencet menu ini kita kemudian pilih data collect f1 ya kemudian disini kita bikin job pilih f1 atau input nah kemudian kasih nama job nya ya misalnya disini saya nama job nya saya pencet alatnya tes tes nah misalnya tes gini ya kalau sudah kemudian enter nah berarti udah ke masuk job nah kemudian untuk langkah berikutnya kita masukkan dulu OCCPT input nah OCCPT input ini adalah stasiun di mana kita berdiri ya pertama F1 dulu kita yang OCCPT nah disini PT nya atau poin nya kita kasih nama misalnya nama poin nya saya nomor 1 nah kemudian ID nya input juga misalnya BM BM 1 kemudian enter nah kemudian ini instrument high instrument high gitu tinggi alat tinggi alat dari permukaan tanah tinggi ganti permukaan dari permukaan tanah atau jika kalian punya BM dari BM sampai ke ini garis tengah lensa biasanya ini garis tengah lensa ini ada di alat ya nah kemudian misalnya input saya masukkan 1,5 jika sudah kemudian enter nah dikarenakan kita akan memakai sudut jadi tidak memerlukan nilai koordinat disini ketik aja F4 atau 0 nah kemudian langsung pilih F3 atau break nah disini masih kalau misalnya masih tetap minta di yes aja yes nah itu artinya untuk OCCPT atau stasiun kita sudah terinput nah kemudian untuk backside untuk backside kita setting pencet F2 nah untuk backside ini kita input seperti tadi ada nama backside pkode sama tinggi instrument atau high target nah misalnya nama backside nya misalnya nama backside nya karena tadi sudah station nya saya nomor 1 ini nomor 2 kemudian enter nah pkode nya misalnya bm2 kemudian enter nah dipastikan ke high target nya atau tinggi prisma nya berapa ya misalnya saya disini menggunakan 1,5 nah jika sudah jika sudah terset seperti ini kemudian arahkan lensa ke target ya atau ke backside kemudian arahkan lensa pada backside disana misalnya sudah terarah nah kemudian kita set dulu menjadi 0 karena ini pengukuran dengan sudut ya oh set nah kalau sudah itu kita langsung pencet mask atau F3 nah disini muncul pihak SD, NEZ nah kalau NEZ ini untuk koordinat karena kita menggunakannya sudut jadi yang SD ini kita tekan F2 nah biarkan dia membaca nah keluar tembakan hasil tembakan backside kemudian kita pencet pencet yes aja ya nah sudah itu berarti sudah complete untuk backside nah kemudian untuk selanjutnya yaitu bacaan depan foreside kita pilih F3 nah ini sudah langsung bisa pengukuran situasi seperti biasanya misalnya poin kodenya kan tadi sudah 1,2 sekarang saya kasih 3 ya nah ini untuk nama P kodenya misalnya apa ya panah misalkan pnh aja nah kemudian ini tadi high targetnya atau tinggi prismanya misalnya sama 1,5 nah kalau sudah ini langsung aja arahkan ke target dan pencet all nah ini dia hasil tembakannya kita langsung aja pencet yes nah untuk selanjutnya poin langsung secara kontinu ya dia tinggal ganti kalau mau diganti keterangannya tinggal diganti keterangannya ada perubahan tinggi alat tinggal diganti tinggi alatnya misalnya kita mau mengukur lagi pencet aja all langsung ngukur lagi seperti biasa secara kontinu nah kemudian pencet yes disini pengukuran langsung kontinu ya nah misalnya untuk pindah alat lakukan lakukan tadi dari awal langkah dari awal tadi sampai ke akhir tadi lakukan kembali lakukan lagi oke cukup sekian tutorial untuk kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih